Oke teman-teman, saya akan membuat tutorial bagaimana cara setting timmer teben. Caranya buka dulu covernya dari bawah, lalu jangan di apa-apa kan, ini tetap di nol ya, nol artinya mati ya, satu itu hidup. Ini timmernya untuk penerangan lampu outdoor, timmer ini berfungsi untuk mengontrol kontaktor, ini kontaktor, kontaktornya masih off, ini masih nol, terus ini setting ke tengah-tengah berdasarkan waktu ya. Nah sekarang yang biru-biru ini, ini settingan ketika lampu menyala. Jadi, ini jam 6 pagi sampai 18, itu lampu mati. Kalau dia diarahkan, diarahkan ke luar ini, dia mati. Yang diarahkan ke dalam, seperti ini. Seperti ini. Itu dia hidup. Jadi, diarahkan ke dalam, itu sekitar jam 18, ya. Jam 18. Nah, jam 18 malam, ya. Jam 18 malam, sampai jam 6. Nah, ini sudah tersetting, ini tidak akan berubah kalau kita tidak merubahnya. Oke. Yang akan berubah adalah ini. Yang garis luar ini, ini settingan untuk nyala hidupnya lampu, ya. Kalau yang luar ini. Kalau untuk waktu atau jam, itu ini garisnya. Ini jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, jam 12, ya. Nah, untuk nyetting jam ini, kita bisa setting dengan memutar ke tanan, ya. Jangan ke kiri. Tanan seperti ini. Nah, kita acuanya yang dalam, ya. Bukan yang luar. Yang luar untuk settingan nyala hidupnya lampu. Untuk settingan jam, itu yang dalam ini, ya. Lingkaran dalam. Ini dapat diperhatikan. Ini akan berubah, ya. Dari 6 ke 2, dari 9 ke 2, 1, dari 3 ke 15, dari 6 ke 18. Nah, akan berubah. Jadi, misalnya kalau kita mau setting jam. Sekarang jam berapa sekarang? Sekarang jam. Sekarang jam 11 lewat 40 menit. Jadi, ini masih jam PM, ya. Kita ubah jadi AM dulu. Kita putar-putar dulu. Sampai 21 ini jadi 9. Jangan jam 11 lewat 50 menit. Jangan jam 11 lewat 50 menit. Ini jam jam 9. Jam 9 yang panjang di 12. Dan 11 lewat 50 menit. Dan 11 lewat 50 menit. Dan 11 lewat 50 menit. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Gak bisa mundur. Nah, saya mulai. Dan 11 lewat 50 menit. Dan 11 lewat 50 menit. 45 pas ini yang pendek di 11, yang panjang di 45